Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menyampaikan Rangkuman materi PPKN untuk persiapan EHP BKS Tahun Pelajaran 2021-2022 Bagian ketiga atau bagian terakhir Yaitu materi PPKN kelas 12 Bersatu, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengenggaran kewajiban warga negara A. Hakikat hak warga negara Hak warga negara Indonesia meliputi Satu hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam Dan oleh Undangan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dua, hak hukum Adalah hak-hak yang timbul berdasarkan cemenan Undang-Undang dan peraturan perundangan di bawahnya Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia Dan kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara Sebagai mana diatur dalam ketentuan perundangan-undangan yang berlaku B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima Sila Pancasila Yaitu nilai ketuanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerayatan, dan nilai keadilan Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya tergantung cita-cita Tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut 1. Sila ketuanan nilai ma'asyah Menyamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama Sesuai dengan kepercayaannya Serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab Menempatkan hak setelah warga negara pada kedudukan yang sama dan hukum Serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum 3. Sila persatuan Indonesia menjamin hak-hak setelah warga negara Dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia Seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional 4. Sila kerayatan yang dimiliki kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan Dijerminkan dalam kehidupan pemerintahan, penegara, dan bermasyarakat yang demokratis Sedangkan keempat menjamin partipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat Dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum 5. Sila kehatian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Mengakui hak milik perurangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara Serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat C. Faktor-faktor menyebabkan pengengkaran kewajiban warga negara A. Proses penanggahan hukum masih belum optimal dilakukan B. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi C. Makin merupaknya kasus penanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan dan pemeriksaan D. Masih terjadinya tindak kerasan mengatasi dalam peran agama E. Angka putus keolah yang cukup tinggi E. Penanggaran hak cipta D. Upaya penanganan, penanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara A. Supermasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga negara yang berwenang C. Meningkatkan kualitas peran publik D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik E. Meningkatkan penyebaruasan prinsip-prinsip kesadaran penegara kepada masyarakat F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara G. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat Bab 2. Melindungan dan penanganan hukum di Indonesia A. Peran kejaksaan dalam menjamin keadilan dan kedamaian Sesuai Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tugas dan warna kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang Berikut A. Di bidang pidana 1. Melakukan penuntutan 2. Melaksanakan penetapan hakim Dan putusan pengadilan yang telah dimemperoleh kekuatan hukum tetap 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat Putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat 4. Melakukan penyintian terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang 5. Melengkaui berkas perkara tertentu Dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan Sebelum dilempakan ke pengadilan B. Di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak Baik di dalam maupun di luar pengadilan Untuk dan atas nama negara atau pemerintah C. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraan umum 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 2. Pengamanan kebijakan penegahan hukum 3. Pengawasan perledaran barang citaan 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membayarkan masyarakat dan negara 5. Penjagaan penyelakunaan dan atau penudahan agama 5. Penelitian dan pengembangan hukum Serta statistik kriminal 3. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Terhadap negara dalam pinggai Bineka Tunggal Ika A. Pengaruh positif kemajuan IPTEC dalam aspek ekonomi Pengaruh positif IPTEC bagi kehidupan ekonomi Yang dapat kita ambil diantaranya 1. Makin meningkatnya investasi asing Atau penanggung modal asing di negara kita 2. Makin terbukanya Pasal interasional bagi hasil produksi dalam negeri 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi Dan menghilangkan biaya tinggi 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan depresan negara 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi V. Sekarang selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEC Permasalahan yang muncul terhadap pengaruh kemajuan IPTEC dalam aspek politik dapat diatasi oleh Indonesia Apabila menarakan mengandung paham demokrasi Pancasila Melalui paham inilah akan tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri dan tanu uji Serta mampu mengolah-olah konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan persatuan Apalagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pluralistik Dapat memperteku bangsa-bangsaannya melalui semboyan pinika tunggal ika Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri Namun tidak meninggalkan kemitraan dan bersama dengan negara-negara lain Dalam hubungan yang seimbang menguntungkan Saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebaik berikut Satu, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang Dua, mengaktifkan masyarakat sibil dalam arena politik Tiga, mengadakan informasi lembaga-lembaga politik Agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar Empat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan beribawa Lima, menegakkan informasi hukum Enam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional Pempat, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Sebagai pahaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan dan beribu Indonesia A. Karakteristik negara kesatuan dan beribu Indonesia Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 7 Agustus 1945 Telah memiliki tingkat yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional Dalam bentuk negara kesatuan Kesempatan ini terjemah dalam rapat-rapat pada penyelidik usaha-usaha persiapan keberian Indonesia Atau BPPKI dan panitia persiapan keberian Indonesia atau BPPKI Dalam menyusun konstitusi atau undangan dasar yang tertinggi dalam negara Supama dalam sindang BPPKI Mengendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik Yang melihat bangsa sebagai suatu organisme Perubahan undangan dasar negara beribu Indonesia tahun 1945 Mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan Dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara kesatuan dan beribu Indonesia Pasal-pasal dalam undangan dasar negara beribu Indonesia tahun 1945 Telah memperkukuh prinsip negara kesatuan dan beribu Indonesia Dan tidak sedikit pun mengubah negara kesatuan dan beribu Indonesia menjadi negara federal Pasal 1-1 undangan dasar negara beribu Indonesia tahun 1945 Yang merupakan naskah asli mengadu prinsip bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik Pasal yang dirumus oleh panitia persiapan keberikan Indonesia Tersebut merupakan tekat bangsa Indonesia Yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1828 Yang dikenal dengan sumpah pemuda Yaitu satu nusah, satu bangsa, satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia Kesempatan untuk tetap mempertahankan tentu negara kesatuan Yang didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk Yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia Dan dipandang penutup untuk mewadai ide persatuan sebuah bangsa Yang memakma jemuk Ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran Undangan dasar negara beribu Indonesia tahun 1945 Secara menyata mengandung sebuah negara Indonesia ini bersatu Baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal Yang langsung menyebutkan tentang negara kesatuan lebih Indonesia Dalam lima pasal yaitu pasal 1 ayat 1 Pasal 18 ayat 1 Pasal 18 ayat 2 Pasal 25 dan pasal 37 ayat 5 Undangan dasar negara beribu Indonesia tahun 1945 Serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan negara kesatuan lebih Indonesia Dan keberadaan lembaga-lembaga dalam undangan dasar negara beribu Indonesia tahun 1945 Prinsip persatuan dalam negara kesatuan lebih Indonesia Dipotekas dalam alin yang keempat Pembuka undangan dasar negara beribu Indonesia tahun 1945 Yaitu Dan lupanya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia Yang melindungi sekena bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Karakteristik negara kesatuan lebih Indonesia juga dapat dipandang dari segi kebelayahan Pasal 25 A Undangan dasar negara beribu Indonesia tahun 1945 Menentukan bahwa negara kesatuan lebih Indonesia adalah sebuah negara kebualan yang berjari nusantara Dengan merayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang Istilah nusantara dalam kota tersebut diperkunang untuk menggambarkan Kesatuan merayah perairan dan kegugusan pulau-pulau Indonesia Yang tertat di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia Serta di antara Benua Asia dan Benua Australia Kesatuan merayah tersebut juga mencakup satu kesatuan politik Kesatuan dua kesatuan hukum Tiga kesatuan sosial budaya Empat kesatuan ekonomi Serta lima kesatuan pertahanan dan keamanan Dengan demikian, semen merayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau Tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara Yaitu negara kesatuan Republik Indonesia B. Bersatuan dan kesatuan bangsa A pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 Sampai dengan 17 Agustus 1950 Pedialisme pernah diterapkan di Indonesia pada rata Waktu 27 Desember 1949 Sampai dengan 17 Agustus 1950 Pada masa ini Yang dijadikan sebagai kepegang adalah konstitusi RIS tahun 1949 Berdasarkan konstitusi tersebut Bentuk negara kita adalah serikat atau berdasarkan dengan 15 negara bagian Bentuk pemerintahan yang berlagu pada peraduk ini adalah Republik Jadi Republik diterapkan ketika berlangsungnya pembelian Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS Dan DRS Muhammad Atta sebagai Perdana Menteri Sistem pemerintah yang dianut pada peraduk ini adalah sistem parlementer kabinesmu Ada kuasi parlementer dengan karakteristik seperti berikut A. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlement sebagai menolah resimnya B. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur oleh Presiden Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara Sedangkan kepala pemerintahnya dibukang oleh Perdana Menteri C. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlement D. Pertanggung jawab pengkabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Namun harus melalui keputusan pemerintah D. Parlement tidak punya hubungan dengan pemerintah Sehingga DPR tidak punya pengaruh besar kepada pemerintah E. DPR tidak dapat menggunakan masri tidak berjabat pada kabinet E. Presiden RIS mempunyai kedudukan yang rangkap Yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Selain Presiden dan para menteri atau kabinet Negara RIS juga mempunyai senat DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengas Keuangan Sebagai alat penelenggapan negara Parlement RIS terdiri atas dua badan yaitu senat dan DPR Senat beranggantakan wakil dari negara bagian ditunjuk oleh pemerintah pusat Setelah negara bagian diwakili oleh dua orang Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan pemerintah Indonesia Menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada kesatuan negara Republik Indonesia Maka pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah Federal mengularkan Undang-Undang Daurat No. 9 tahun 1950 Yang isinya mengatur tata cara perubahan sesuna ke negaraan negara RIS Dengan adanya undang-undang tersebut Hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia Yang berpusat di Yogyakarta Akhirnya negara RIS hanya memiliki tiga negara bagian Yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur Pada tanggal 19 Mei 1950 Dicapai kesepakatan yang ditumpangkan Dalam pihak perjanjian Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru Yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku Yaitu konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 Yang menghasilkan UDS 1950 Pemerintah Indonesia bersatu ini Dipimpin oleh Presiden Sukarno dan Magyar Presiden Muhammad Hatta Sebagai Presiden dan Magyar Presiden pertama Setelah proklamasi kemenangan Republik Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 Sejasa itulah pemerintah menjalankan pemerintahan Dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis Yang terjadi beberapa wilayah Indonesia diantaranya A. Gerakan Angkatan Perang atau Adil atau APRA B. Pemerintahkan Andiasisi Makassar Dan C. Gerakan Republik Manukur Selatan atau RMS Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih